Intro Ini Candi Lawang Dan ini adalah rangkaian perjalanan kita di Boyolali Untuk melihat Candi-Candi yang ada di Boyolali Dan ini adalah salah satu Candi tersembunyi di Boyolali Karena aksesnya tidak terlalu jauh dari Candi Sari Masih di Cepogo Masih di satu rangkaian kompleks Candi di Cepogo Dan ini adalah Candi yang tersembunyi Karena kalau mau ke sini kita harus masuk gang Dan di Candi ini juga berdekatan dengan rumah warga Bahkan di belakang rumah warga Mungkin kalau yang baru pertama kali ke sini juga akan bingung Masuknya lewat mana Tapi yang jelas kalau kita pakai Google Map tetap bisa Dan aksesabel banget Mobil bisa masuk Bahkan mobil dengan ground clearance yang rendah juga bisa masuk Intro Seperti inilah bentuknya Candi Sari Memang belum tertata rapi Candi Sari Candi Lawang ini Dan ada struktur bangunan besar yang mirip dengan pintu Karena Candi Lawang itu kan Lawang dalam bahasa Indonesia artinya pintu Dan Candi Lawang ini sepertinya memang mengambil penggambaran dari bentuk Candi Utamanya ya yang seperti pintu Jadi namanya Candi Lawang Dan disini banyak struktur yang belum tertata Jadi masih banyak Itu disitu tadi ada lingga yang masih digeletakan begitu saja Lalu terus juga banyak prasasti batu-batu seperti ini yang Ya cuman digeletakan begini saja Tapi ini bangunan cagar budaya ya Artinya juga dilindungi oleh pemerintah Dan diurus oleh pemerintah juga Dan Candi ini adalah Candi yang ritus Untuk ritus beberapa kepercayaan termasuk Bunda dan Hindu Di pintunya itu juga ada tulisan batas pengunjung Artinya tidak boleh sembarangan untuk naik ke situ Untuk selain ritual berangkering gak boleh ya Ya kondisinya seperti ini sih Sama seperti Candi Sari, Candi Lawang juga Sebaiknya kita tetap punya sopan santun untuk ada disini Meskipun gak tertata Gak begitu tertata seperti di Candi Sari Tapi yang jelas Sini masih dipakai untuk tempat peribadatan Jadi kalau bisa ya nyentuh seperlunya aja Kalau mau foto-foto ya kalau bisa gak usah Sampai geser atau sampai Apalagi buat sandaran ya Karena ini batunya gak Gak ada sistem locknya Gak ada lock sistemnya Jadi kalau dipakai sandaran mungkin Misalnya mau foto selfie gini Jangan dipakai sandaran nanti jatuh Struktur yang mudah dikenali dari Candi Lawang ini Selain dari Lawangnya juga Seperti ada frame pager-pager ini Yang hampir sama dengan di Candi Sari Kalau di Candi Lawang Frame pager-nya itu juga pakai format ratna ya Struktur ratna seperti ini Tapi bedanya ini bukan Lingga Yoni Oh ini Yoni ding Yoni dan Lingga ding Cuman ya Oh iya Candi Lawang merupakan Suatu situs percandian terdiri atas Candi Induk di klinik Candi Perwara Candi Induk yang itu Candi Induknya sudah tidak utuh lagi Jadi Candi Lawangnya ini sudah tidak utuh lagi Meskipun kelihatan itu seperti pintu Kaki Candi berdiri di atas batur Batur itu seperti tempat penyangga Candi Candi Lawang memiliki perbingkaian gaya klasik tua di bagiannya Ragam hias penghias bangunan berupa simbar atau antifiks Dan hiasan untayan bunga Serta hiasan geometris antara lain motif gawang Kotak-kotak Dari ciri-ciri arcanya Candi Lawang bersifat agama Hindu Saiwa Atau Siwa Namun siapa pembangun Candi tersebut belum dapat diketahui Tidak tahu nih siapa yang bangun Tiba-tiba ada aja Yang punya rumah di situ paling keren juga bingung Loh di sebelah rumah saya kenapa ada Candi Candi siapa ini Oh ternyata Candi punya siapa Nah itu tadi perjalanan kita di Candi Lawang Setelah sebelumnya kita juga di Candi Sari Di rangkaian eksplorasi kita di Candi-Candi di Boya Lali Dan setelah ini kita akan mengunjungi tempat-tempat yang ikonik Tempat-tempat yang bisa dikunjungi Dan memberi referensi kepada penonton Untuk bisa datang ke tempat wisata mana aja Terima kasih sudah menonton Dan saya Jafar Sutik Asgaf Uitida Pamit Uitida 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 Sibiri Uitida